Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorry guys masih batuk Setelah seminggu kita marahakan leparan bersama-sama dan bersilaturahmi dengan kerapat serta tetangga Mimin kembali lagi untuk menyapa kalian semua Di chapter sebelumnya Divine Immortal Doctor Feng Yao terlihat sangat kesulitan saat ingin melahap bisfire Untungnya ada pangeran ke-9 yang membantunya Namun entah kenapa Zili terlihat ketakutan serta menjauh saat sosok pangeran ke-9 muncul Meskipun buta Zili merasa kalau pangeran ke-9 bisa melihatnya Zili itu nama spirit naga yang menjalankan kontrak dengan Feng Yao ya guys Setelah menstabilkan bisfire yang barusan diserapnya dengan bantuan pangeran ke-9 Feng Yao pun jatuh pingsan Kesokan harinya Feng Yao terbangun dengan kepala yang sedikit pusing Samar-samar dia berusaha mengingat apa yang telah terjadi semalam Melihat bajunya telah berganti Feng Yao pun berteriak dan bertanya kepada Zili yang sedang memperhatikannya Apakah Zili yang mengganti bajunya Zili pun menjawab kalau bukan dia yang mengganti baju Feng Yao Tapi pangeran ke-9 yang mana sekarang telah resmi menjadi tunangan Feng Yao Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!